Nah, kali ini aku membahas tentang gimana nih brand yang udah dibangun dan dikonsepin dan kamu ingin majuin brand kamu Nah, dari sini aku mengambil kesimpulan bahwa memang banyak brand yang udah berjalan yang besar dan ada juga yang memang baru mulai ada juga yang memang udah lama udah lama tapi tetap disitu aja atau mundur ya ke belakang Nah, gimana caranya? Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan ada Gina, ada Lida Nah, aku beberapa brand yang aku handle itu ada yang memang udah besar atau baru mulai dari awal gitu Jadi, sebenarnya untuk mengembangkan brand kamu itu sebenarnya perlu banget Nah, ada beberapa yang kamu perluin banget dari caranya untuk kita kayak memupuk ya supaya membesar gitu membesar brand itu dan sesuai dengan yang kita inginkan gitu Jadi, aku akan bahas satu persatuan pertama sekali itu adalah apa mau brand ini di re-konsep jadi diulang konsepnya kembali atau meneruskan konsep yang sudah ada tapi dipertajam kita lihat banget brand-brand yang udah dikenal atau yang memang kuat identitasnya itu adalah memang identitasnya DNA-nya itu kuat sehingga dia gampang diingat orang nah, kalian spesifikasinya apa nih dari brand itu misalnya apakah spesifikasinya itu kalian memang cenderung ke lebih potongan lebih baik motif lebih lebih kekinian lebih apa jadi, harus temuin faktor X yang membuat brand kita itu diingat sama orang gitu misalnya jadi, kita gak usah perlu banyak-banyak hal misalnya kita main dengan potongan detail atau memang kita spesialis memakai bahan yang linan, bertekstur, dan dingin atau misalnya kita itu memakai detail-detail seperti pita atau bros atau memang era pitoria kita pakai seperti itu atau memang kita memakai tradisional nah dan tradisional ini biar kekinian gimana itu digabung dan mengingat hal bahwa sekarang itu brand udah banyak banget dan kita harus mencari spesifikasinya dulu supaya orang mengingat brand kita itu penting banget jadi cari dulu oh apa ya gitu misalnya kayak oke, aku sukanya mau pakai dengan tenun atau dengan batik tapi batiknya supaya gak sama dengan orang lain batik kamu diapain? batik yang mau diolah dengan tangan atau mau batik cap atau batik digabung dengan apa? aku pernah menggabung batik dengan spot dan batik misalnya digabung dengan apa jadi itu sesuatu yang memang detail yang kuat banget dan diingat sama orang bahwa itu punya kita itu penting banget itu poin utama supaya orang enggak dulu nih mau kita giring kemana nih dan orang-orang kita kumpulin dulu skuknya supaya mereka tahu oh baju ini brand ini seperti ini nih ini adalah sesuai dengan gambaran aku gitu jadi customer-nya juga tahu jelas gitu tentang brandnya kita ini tentang brandnya supaya identitasnya kuat identitasnya brandnya itu sebenarnya banyak panjang banget dan enggak cukup cuma sebentar jadi ada misalnya kita target marketing buat siapa terus memang koleksi kita itu seperti apa target marketing buat siapa kelasnya buat siapa terus demografinya buat untuk siapa gitu terus kompetitor kita siapa jadi banyak-banyak banget yang memang harus kita pikirkan supaya identitas kita jelas nah itu nanti mungkin aku akan bahas sampai panjang ya jadi kita udah tahu nih bahwa kita detailnya seperti ini terus juga nilai jualnya seperti ini seberapa gitu terus target market kita pangsanya seperti ini jadi udah jelas banget semuanya baru kita giring nih market kita adalah market kelas A, B, C, atau D atau sekalian mau gimana nah itu sesuai dengan yang kita tentuin di awal jadi itu bener-bener kayak gini ya misalnya kayak mau jual nih mau jual bakso bakso yang mau gimana bakso kan banyak nih orang mau jual bakso bakso ayam bakso rusuk bakso yang bulat yang gede banget giant bakso terus ada juga yang bakso lapangan tembak eh apa nih bener ya dia lapangan tembak terus bakso yang gimana terus bakso yang mercon nah bakso yang ini nah itu adalah identitas yang memang bakso itu pinginkan jadi kalau misalnya baju misalnya kebaya kebayanya apa nih kebayanya mau kebayanya kebayanya cantik kebayanya les kebayanya aneh avanti yang drama atau kebayanya seperti apa nah itu penting banget untuk menggiring pasar dan mengetahui market kita itu seperti apa dan itu penting banget jadi buat kalian tenuin dulu itu kita produksinya adalah busana busana ini berarti kita memang bener-bener harus utamakan adalah kualitas nah tergantung juga sih tapi sekarang orang-orang udah pada tau kualitas banget dan kualitas ini membuat brand kita pelan-pelan itu akan tetap berjalan dan bertahan dan orang akan mengulang dan meripit memesan baju kita karena udah pas dari segi size-nya terus ukurannya polanya dan bahannya bahannya juga dingin ya enak kayak dipakai terus juga dari modelnya ya jadi design-nya juga itu juga mempengaruhi untuk orang membeli dan mengenal dan bahkan mempromosikan produk kita sendiri tanpa kita sadarin gitu dan aku contohin agam aja ya agam itu produksinya aku tetap pakai tailor walaupun memang lebih mahal jahitnya tapi aku puas gitu karena satu kita stick balik terus juga tidak ada kayak konveksian gitu jadi itu nilai yang value-nya lebih tinggi dan bisa bisa jual dengan harga yang sebenarnya harusnya lebih tinggi tapi aku bisa jual tetap lebih murah karena memang apa namanya subsidi silang jadi ada ada yang branding ada yang benar-benar aku jualan nah ini benar-benar menjaga kualitas dan orang-orang yang mudah biasa beli beli kembali beli kembali itu karena efek dari bahannya aja oh ada yang bilang oh karena udah dikenal kali orangnya enggak setelah aku pikir-pikir enggak karena satu agam aku tidak pakai nama adibatanya ya kedua kedua itu aku memang melihat bahwa kita kalau misalnya udah wow di awal di stage terus tiba-tiba orang mau beli baju kita dan lihat baju kita ternyata enggak oke itu orang enggak akan beli juga walaupun itu namanya udah segian besar atau apa enggak itu tidak jaminan yang jaminan adalah bahwa kita produksinya udah bagus terus juga udah rapi udah memang siap jual dan orang akan puas dan repeat kembali baju kita target market udah jelas produknya produknya udah rapi apain lagi nih kita kita berarti harus mempromosikan dan mempresentasikannya dulu jadi kita siap-siapin dulu presentasikan dulu aku sendiri memang ngerasain bahwa mempresentasikan sesuatu untuk dilihat orang lain lebih lebih bagus atau kita aja yang melihat wah seneng ya dan orang juga tertarik untuk beli dan itu jadi apa ya namanya lebih gampang sekarang karena banyak banget sosial media yang untuk mempresentasikan tempat untuk kita mempresentasikan karya kita gak perlu di galeri putih kita atau dimana jadi kita yang bisa mengatur semuanya kita bisa foto-foto terus bisa ngambil detail bisa stylingin bisa mau foto murah mau foto yang lebih mahal atau mau foto image nah kita siapkan dulu presentasikan dulu sesuai dengan budget yang kita punya dan sesuai dengan konsep yang kita inginkan gitu misalnya kita inginnya memang grammar drama mahal gitu langsung lanjutkan atau kita memang mau biasa-biasa saja mau di pantai mau ringan mau relax mau enjoy mau bernafas bajunya silahkan jadi kita siapin dulu udah konsepnya tadi terus kita presentasikan dalam bentuk apa namanya image yang akan kita tampilkan yang dalam bentuk dalam digitalnya boleh dari dalam fisiknya juga boleh untuk kita pajang di boutique jadi kita benar-benar mempresentasikan ke orang karena sekarang hard copy itu udah jarang banget kalau dulu aku tuh ada kayak dibikinin apa namanya buku-buku untuk dilihat tamunya oh iya nih fotonya keren-keren nah sekarang galeri instagram udah sangat-sangat oke untuk kita nanti buat promosiin jadi itu penting banget kita siapin dulu bahkan diri kita pun kita persiapin aku ini mau bikin video sekarang-sekarang aku mikir-mikir juga kemarin ada video yang udah aku ngejim aku dulu gitu dan aku lihat sendiri iya gak enak kayaknya ternyata apalagi di lihat orang gitu dan aku udah mempersiapkannya dan aku presentasiin ada logo agama ada buku-buku ada juga apa namanya ada juga bagian untuk mempromosikannya yang paling murah itu adalah mempromosikannya dari rumah dan bisa memakai yang berbayar ya kalau di instagram ada yang berbayar di facebook ada yang berbayar di youtube juga ada yang berbayar banyak banget iklan yang berbayar nah penting banget gak sih kita kayak masuk-masukin ke beberapa tempat gitu kayak marketplace dan lain-lainnya penting banget ya itu untuk membuat brand kita lebih banyak aja diketahuin orang jadi kita jangan malu-malu ini sekarang jadi udah punya udah siap semuanya udah apa namanya udah konsep udah ada terus juga udah dikemas dengan baik produknya udah oke terus kita udah punya foto-foto yang bagus atau video-video yang bagus untuk kita promosiin nah sekarang kita tinggal waktunya promosiin gitu memang ini gak bisa dikerjain sama satu orang tapi kalau kamu benar-benar di awal memulai kamu coba aja sendiri dan itu pasti kayak senang banget dan kamu tau semua dulu gak apa-apa nanti lama-lama kalau keteteran tambah orang tambah orang tambah orang lagi supaya kamu tidak berat juga dibiaya cost production aja kamu untuk setiap bulannya nah itu penting banget ya jadi sekarang jangan malu-malu untuk promosiin dan berbayarlah dan bikin semuanya dalam tutup bisnis aku juga aku juga lagi ikut juga ke program whatsapp apa itu namanya masuk whatsapp marketing terus juga ig marketing jadi walaupun memang belum menerti gitu tapi ya harus dibelajarin gitu jadi bisa ngeblast banyak hal jadi kita semuanya memang melalui step-step itu untuk mengembangkan brand kita supaya lebih dikenal lagi nah rata-rata kuliah ini memang malu dan tidak konsisten untuk atau memang gak malu tapi gak konsisten untuk melakuinya setiap hari ngeposting 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 itu penting banget supaya terjaga dengan customer bahwa kita memang aktif dan gerai kita itu aktif ya aku bilang gerai kayak misalnya walaupun di social media itu adalah gerai kita adalah orang melihat bahwa itu brand kita representasi representasi dari brand kita jadi aku lihat kita harus tetap mengaturnya supaya konsisten dan tetap apa yang namanya tetap menyapa tetap ramah tetap semuanya dalam bentuk sajian-sajian seperti di instastory di timeline dan di marketplace yang lainnya kita coba semuanya dan yang paling penting banget adalah berdoa kepada Tuhan yang maya esah dan kerja keras jadi kalau misalnya lagi jatuh sedikit bangun lagi jatuh sedikit bangun lagi emang berat sih tapi makin lama kita makin tahu dan kita ngerasain banget lama-lama brand kita membesar dan aku mengatakan bahwa ada satu hal ya penting gak sih kita misalnya promosi atau ikut event-event kalau kita misalnya bikin agenda itu pilih banget sebenarnya kalau kita memang waktunya banyak tim kita oke kita ikut aja semua tapi lama-lama akan kesaring kok jadi trial dan error aja kalau aku sih udah trial dan error mau lihat kadang-kadang aku gak prediksiin tapi lama-lama aku memprediksiinnya oh iya aku satu tahun ini aku ikut show berapa ini sih terus aku mau ikut pameran dimana aja ya atau ini penting gak ya nah itu juga akhirnya karena udah ngerasain jatuh bangun jatuh bangun dan mengertilah bahwa oh iya ini perlu diambil itu perlu diambil ini gak perlu diambil oke sekian dulu nih dari aku tentang gimana cara ngebangun brand supaya paling gak berkembang ya dari yang awalnya masih biasa gitu terus atau mundur dan berjualan itu semoga yang aku sharing ini berguna dan aku sudah melakukan ini di brand-brand yang sudah aku handle juga dan di brand aku gitu dan Alhamdulillah berhasil gitu jadi tetap kerja keras dan semangat dan konsisten yang paling penting supaya kita tidak menyerah bahwa suatu hari juga kita akan dikenal brand kita dengan melakukan hal-hal yang tadi yang simple banget sebenarnya kalau ada yang mau nambahin silahkan di komen di bawah menambahin yang belum aku sampaikan mungkin pengalaman kita berbeda-beda ya jadi tolong sampaikan ke bawah bukan berani aku yang sudah paling benar tapi ini yang aku lakuin yang terjadi sama aku dan semoga kita saling sharing dan kita semuanya sukses mencapai apa yang kita inginkan amin amin ya rabbal alamin terima kasih banget teman-teman selamat jumpa di video berikutnya bye-bye salam selamat menikmati